Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini walaupun pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengubah keyboard yang kita gunakan ini menjadi berbahasa arab jadi kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang jurusan bahasa arab itu membuat skripsi atau tugas akhir menggunakan tulisan arab kita jangan bingung bagaimana cara mereka membuatnya karena keyboard yang kita gunakan ini kita bisa mengganti atau mengubah inputannya menjadi berbahasa arab sehingga hasil pengetikan kita itu akan berbahasa arab oke langsung saja bagaimana saya akan membagikan tips bagaimana kita bisa mengubah inputan dari bahasa inggris menjadi bahasa arab oke kita langsung saja ini karena saya membuatkan Windows 10 lebih kurang saja dengan Windows 8 atau Windows 7 bisa diikuti kita pilih menu start kita masuk ke control panel untuk memudahkan langsung saja kita ketik control panel kita pilih control panel disini ada muncul menu dalam control panel ya lebih kurang sama untuk Windows 8 ataupun Windows 7 kemudian kita pilih clock language and region langsung saja kita klik ya ini adalah pilihan dari yang tadi kita masuk ke pilihan bahasa jadi kita akan menunggu bahasa jadi kita pilih menu language langsung kita klik ya disini sudah muncul terangan bahasanya keyboard yang kita gunakan saat ini itu menggunakan input bahasa inggris united state ya jadi kita mengetikkan ini menggunakan bahasa inggris jadi untuk menambahkan bahasa Arab atau pembahasa-bahasa yang lain kita bisa masukkan disini kita klik add language ya disini sudah tersedia berbagai macam bahasa yang memang sudah disediakan dari pertama kali kita menginstall windows ini kita tinggal memilih bahasa mana saja yang kita butuhkan untuk melakukan operasional jadi disini saya akan menunjukkan satu bahasa saja kita tambahkan bahasa Arab ya disini ada tulisan Arabic tinggal kita pilih ya ada bermacam-macam pilihan bahasa bahasa Arab jadi yang kita bisa kita akan gunakan adalah bahasa Arab yang berasal dari Saudi Arabia ataupun United Arab Emirates ya tinggal kita pilih saja yang ini saja langsung kita klik double klik ya disini sudah yang tadinya hanya bahasa inggris sudah ditambahkan dengan menggunakan bahasa Arab disini jadi ini hanya untuk menambahkan bahasa ini belum termasuk kepada pergantian keyboard jadi ini masih keyboard yang kita gunakan masih inggris ya jadi bagaimana cara mengetahui keyboard kita ini sudah berbahasa Arab ataupun inggris kita close saja ini ini sudah ditambahkan langsung kita close ya untuk mengganti keyboard Arab dan inggris di menu kita klik di menu taskbar ini ada tulisan eng nah tulisan eng ini menandakan bahasa keyboard kita saat ini sedang menggunakan inputan berbahasa inggris untuk mengganti yang tadi dengan bahasa Arab kita tinggal klik saja ya disini ada muncul pilihan inggris atau Arab atau Arabic ya untuk menggantinya kita tinggal klik saja Arabic langsung kita klik ya dia langsung berubah inputan keyboardnya dengan dengan Arabic untuk mengetahuinya untuk membuktikannya kita masuk ke microsoft word ataupun aplikasi yang serupa ini saya menggunakan WPS kita buktikan ya kita ketik saja jadi inputan keyboard kita ini sudah berubah menjadi bahasa Arab jadi apapun yang kita klik kita ketik ini dia akan menyesuaikan dengan keyboard Arab tapi menjadi masalah disini adalah keyboard yang kita gunakan kita tidak mengetahui huruf-huruf perubahan yang terjadi jadi untuk mengetahui huruf apa saja yang ada di keyboard ini kita bisa menggunakan bantuan keyboard yang ada di dalam Windows ini caranya kita pilih menu star kemudian kita cari on screen aduh kita ubah dulu bahasanya kita pilih tadi keinggris kita pilih kita cari on screen keyboard ya kita lesi on saja dari semua jenis ini on screen keyboard jadi ini kita akan mengetahui perubahan huruf-huruf harapnya jadi untuk memudahkan kita untuk memasukkan dan mengetik menggunakan bahasa harapnya kemudian sudah muncul ini keyboardnya kemudian kita pilih lagi tadi ganti ke harap ya disini sudah langsung otomatis berubah huruf-huruf yang ada keyboardnya menjadi huruf-huruf arab jadi ini kita sudah dimudahkan dengan keyboard yang ada di on screen jadi kita tidak akan kebingungan lagi huruf-huruf yang kita masukkan jadi ini sudah tinggal mengikuti saja keyboard-keyboard yang kita gunakan dengan keyboard yang ada di dalam sini oke mungkin itu saja untuk tutorial hari ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe untuk pengembangan channel ini selanjutnya oke sampai jumpa lagi di video tutorial-tutual berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati